selamat menikmati badan jalan, kita dilihat kalau kita lihat ini, kita nampak masuk ke badan jalan atau ke badan jalan kan ya tidak kunyal kan besok pak besok, besok sampai ke tengah aja lagi besok sampai kunyalnya sampai mingguhnya ayahnya tidak kunyalnya tangkung pak tangkung kok sampai bau dia ya besok pak, malam besok malam halo itu bahaya itu pagi-pagi kok dinobainnya iya sampai ke tengah jalan besok malam besok malam percananya kan kapan di kunyal kan sudah penuh gini ya iya kapan ini sampai dari pasar sampai menggunungi ini bahaya tubuhnya ayahnya kapan besok besok malam besok malam ini karena telat, karena apa kan? TPA-nya 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 kenapa? TPA-nya TPA-nya atau yang disananya di loader kok yang di loader yang disana disini disini ini pakai loader diangkut ini sudah seminggu menurutnya lebih semingguan ada semingguan lebihnya dari mana pak? dari provinsi saya oh iya kalau koordinasi gitu sekalian ini bahaya saya sudah seminggu lewat sini iya apa tidak ada musim hujan kondisi jadi karena TPA sari buktinya sudah ada loaderan ya terus akses jalan kurang memadai jadi banyak kemarin ini hujan terus hujan terus jadi ada longgoran tanah merah kurang cuma ya tanah merah ya ini sudah berapa ribu kibis ini banyak ya itu sampai belakang itu kan ya kan ya ini sama ke Tawang Santa ini selatannya ini ini sampai ke Tawang Santa atau dari rumah tangga kebua ada dari Rojo juga dari Rojo juga jadi ini belum diangkut karena di TPA sari buktinya TPA sari buktinya akses jalan kurang memadai pak karena kemarin kan musim hujan kalau musim hujan itu sangat susah sekali dilalui apa licin ya licin karena tanah merah oh belum di jalan SMA itu kan ya ada sebagian udah di hot mix di cor gitu pak ada sebagian untuk pembuangan kebawahnya itu udah di hot mix itu udah dari akses belum yang dari ini apa mau ke pembuangannya oh gitu itu masih terkenal lah gitu ya ya terkenal lah karena ini juga tapi keturutnya mah ada angkutannya ya angkutan mah ada pak ya itu juga apa baik ini kan tapi itu ini empat apa yang membuang tuh kan bandung yang dari sore yang juga cimahi sama kabupaten panung barat itu kan saya lihat udah setiap hari lewat sini kan ya udah seminggu lebih kayaknya belum diangkut ya belum betul pak ini udah sangat nuntuk ini sampai jalan jalan ini rencana besok mau ini malam rencana malam ya malam besok rencana mau di beresin pak semuanya itu motivasi mudah-mudahan secepatnya kan ya amin amin bahunya udah menyengat ya iya betul betul kamu udah terbiasa saya maunya tuh ya pak kita mah udah terbiasa ya udah ya ini besok bisa terangkut ya amin ini ke siapa ini itu ya penanggula apa ya selinggungan kita mah mau DLH Kota Bandung kita bagian UPTT-nya tapi yang dibuangnya ke situ ya apa ke BPCR ya yang pengelolaan sampah BPCR pengelolaan sampah region Raja Barat kan ya ya betul ya ini saya juga ini melaporkan ke Pak Awis ya untuk segera ditangani sampah yang di bawah ke jembatan Kiara Condong ini pasar Kiara Condong ya kan ya ya betul pengelolaan ini besok bersih kan ya insya Allah besok di apa di diupayakan besok bersih itu kendaranya karena ada jalannya kalau hujan ya susah Pak akses jalannya juga akses jalan karena digasalah dirang salah kalau leher banyak mobil juga yang terjungkap karena kondisi jalan akses kemarin kan aduh parah musim hujan itu Pak musim hujan itu jadi gak bisa masuk gitu ya ngantri gitu Pak bahkan pengemudi juga supir itu sampai nginep di sana Pak oh gitu ya karena mau pulang panggok gitu ngut pulang udah percuma Pak kalau masih bawa sampah gitu kan iya nungguin di sana oh jadi pengelolaan pengelolaan di sananya saya kira kalau di sana udah ada insenerator untuk ngebakar ini atau ditimbun aja ditimbun gak boleh dibakar enggak dibakar sama mesin itu kan insenerator ada masalah tapi kalau mesinnya itu saya pernah ketempernya juga saya kan di tata lokal itu ada yang namanya insenerator saya kira udah saatnya gitu ya dianggarkan untuk ngebakar-ngebakar ini jadi sampah jadi tubuh gitu Pak sepertinya ada Pak kurangnya kalau masih dibuang gitu ya masih lampangnya harusnya kan cepat gitu ya ya pemilahan juga ada dipilah lagi ya ada pemilahan juga Pak karena kalau dipilah dari pasar pasirinya kita juga sempat gimana ya warga sekitar juga banyak yang mengeluh gitu kan tapi gimana kita juga memberikan pemahaman lebih untuk warga sekitar sama kelurahan-kelurahan sampah itu kalau sudah jadi masalah itu baru rame gitu tapi kalau misalnya biasa-biasa aja lancar itu biasanya tidak rame gitu ya tapi kalau udah menjadi gini nih kalau jana sampa kejadian yang ketahuan berapa tuh jana sampa yang berapa ya yang lonsor ini mumpung masih kecil ini harus segera ditangani oleh pemerintah dan teman-teman dari pemerhati lingkungan juga mungkin harus mengedukasi masyarakat Kang ya betul mengedukasi masyarakat terus diusahkan untuk belanja itu apa insenerator supaya ini cepat cepat tertangani masalah-masalah sampah ini jangan sampai ini kira-kira seminggu ini udah ketinggian seperti ini ya sudah 3 meter ini kan ada 3 meter ini kalau sudah bisa di toko dia mau doanya besok bisa lancar untuk pengen eksekusi ini bisa bersih kembali harus dilaporkan dulu supaya ini koordinasinya lancar kita juga kan pengennya gak pengen seperti ini cuman kondisinya disana ramai kan dimana-mana sampai diliputi kolan PR juga ada ada di loparan PR juga karena ke TPA kendalanya dari sana kemudian ini para pemimpin Inohong-Inohong Jawa Barat dan Kota Bandung atau lingkungan Jawa Barat itu tempat keupatan bisa berkoordinasi lagi jadi untuk cobaan Bandung Kota Bandung Kota Bandung bisa koordinasi lagi supaya agar penanganan sampah ini lebih diperhatikan lagi terutama pekerjanya sepertinya kurang juga ya ini kayaknya sudah pada makan belum Alhamdulillah sudah sudah ya Alhamdulillah Tukas sekarang sama siapa Kang Jesse Jesse Oke Kang mudah-mudahan ini segera tertangani mongong doanya besok sempurna lanjar aja besok besok jam berapa rencana rencana sih malam jam 7 oh bantu pagi-pagi aduh pukal gini ya karena kan ini akses jalan kita pakai luder berat terus kesininya gimana nih kalau dari kecil aja dulu supaya masuk kesini besok rencana malam sih korengan akses jalan juga malam tengah malam berarti marinya jam 7 jam 7 ini masih ramai ya kalau ini kan masih ramai ya gitu ini sampah gimana ya besok mudah-mudahan ini besok tidak ada kejadian yang kita harapkan mudah-mudahan besok besok malam ya kita angkut besok kita akan liput lagi untuk laporan kepada pimpinan ini laporannya mudah-mudahan dapat direspon dengan baik dan kita berdoa semoga semuanya lancar dan anggarannya perlu ditambah kayaknya ini kota Bandung Provinsi supaya sampah ini jangan sampai seperti ini kejadian kembali mudah-mudahan ini kondisi ini jadi pelajaran buat kita semua evolusi ke depannya lebih baik lagi dan angkaran pemerintah untuk penanganan sampah saya kira perlu ditingkatkan lagi terutama sekarang di katalog lokal Jawa Barat sudah ada insenerator kan jadi bisa yang untung disini disini tidak perlu seperti ini jadi disimpan inseneratornya langsung diolah disini jadi tinggal buang yang sedikit sedikit saja jangan seperti ini jadi pola pikirnya jangan buang sampah tetapi sudah jadi debu jadi per pasar itu gitu ya betul mudah-mudahan ini sukses ya amin untuk besok mudah-mudahan dilancarkan ya amin besok insya Allah kesini lagi sambil mengontrol per arahan jam 7-an ya rencananya rencana sih jam 7-an ya karena kita juga kan petugasnya juga takutnya kecapean kalau malam gitu semoga mudah-mudahan besok diberi kelancaran juga bisa beres juga TPA lancar juga mudah-mudahan sekarang kan 3 hari tidak ada hujan ya mudah-mudahan sudah kering kembali dan itu harus dipertimbangkan untuk membangun perkerasan jalannya kan ya supaya lancar ditembok dicor gitu ya pakai beton sehingga tidak kejadian seperti ini tidak terjadi lagi kan kasih kepada yang jualan juga panggah sekitar ini sampah ternyata sudah 5 jam oke Pak Anggevin terima kasih atas waktunya penjelasannya mudah-mudahan ini menjadi informasi buat masyarakat juga jangan jangan sakwasangka ya kalau saya dengan petugasnya kita langsung ngobrol ada klarifikasi bahwa besok mudah-mudahan dilancarkan untuk pengangkutannya dan di sari buktinya juga itu sudah bisa dilalui supaya buangan sampahnya dan ini harus cari solusi teman-teman sekalian demikian laporan dari bawah playoper Kiara Condong mudah-mudahan besok sudah free lagi untuk penanganan sampah ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke selamat menikmati